Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tentang agama kita Tentang perbaikan iman kita Yaitu Melanjutkan pembahasan kitab yang sangat bermanfaat Kitab Riyadu Salihi Minkalani Sayyidil Mursalin Buah karya dari Al-Imamul Hafid Abu Zakaria Yahya Ibn Sharaf Al-Nawawi Rahimahullahu Ta'ala Saat ini Kita masih melanjutkan Pembahasan dari bab Kita lanjutkan pembahasan dari bab yang baru Setelah di bab yang terakhir kemarin Bab tentang Al-Rajak Berharap kepada Allah Disini dibuat bab yang baru masih berhubungan dengan bab yang sebelumnya Yaitu Fazlul Raja' Babu Fazlul Raja' Bab Keutamaan Al-Rajak Berharap Keutamaan yang berharap yang benar Bahwa ini Sikap memasrakan segala urusan kepada Allah SWT Ini sebab penjagaan dari Allah SWT kepada hamba Selama benar pengharapannya Maka Allah SWT akan mudahkan penjagaan bagi hamba tersebut Pembahasan dari Fazlul Raja' Keutamaan Sifat Al-Rajak Pengharapan yang benar kepada Allah Karena ini bab baru Sebagai mana biasa Imam Al-Nawawi Rahimahullah Ta'ala Akan membawakan beberapa ayat Al-Quran Satu atau lebih dari ayat Al-Quran Yang menyebutkan tentang keutamaan yang berhubungan dengan bab tersebut Dibawakan disini firman Allah di dalam surat Ghafir Atau surat Al-Mu'min Ayat 45 A'udhu Billahi Minash Shaitanir Wajib Wa ufawwidu amri ila Allah Inna allaha basiru bil'ibad Fawakahu allahu sayyi'ati ma makaru Allah SWT berfirman Menyebutkan ucahman-ucahman yang salih Ya ini hamba yang beriman dari pengikutnya Fir'aun Yang disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran Ketika dia menasihati kaumnya Dia berkata di akhirnya Wa ufawwidu amri ila Allah Dan aku memasrahkan segala urusanku Al-Takwid Memasrahkan urusanku Kepada Allah semata-mata Sesungguhnya Allah SWT maha menyaksikan Maha melihat hamba-hambanya Maka Allah SWT pun menjaga hambanya ini Orang yang beriman ini Dari keburukan-keburukan maham yang dilakukan Oleh Fir'aun dan balah antaranya Inilah Fawwidu amri ila Allah Memasrahkan urusan kepada Allah Tentu disertai dengan fikas Percaya pengharapan yang benar kepada Allah Menjadi sebab Allah menjaga hamba ini Dari segala keburukan Atau makar tipu daya yang dilakukan oleh Musuh-musuh untuk menjelangkakannya Makanya Pernyataan dari Hamba yang soleh ini Ufawwidu amri ila Allah Aku menyerahkan segala urusanku Hanya kepada Allah Memasrahkan segala urusanku Hanya kepada Allah At-Tafu'il Ini adalah Inti daripada tawakkal Penyandaran hati kita kepada Allah Itu wujudnya berupa kepasrahan Kita dalam segala urusan kita kepada Allah SWT Bukan karena terpaksa Tapi karena kita sendiri menginginkan Kita sendiri yang memilih Ada sebagian orang Mungkin dia akan serahkan urusannya kepada Allah Karena sudah putus asa Ketika dalam keadaan pepet Sudah dalam keadaan mendesak Dia sudah tahu tidak ada lagi yang bisa menolong kecuali Allah Baru dia pasrahkan urusannya kepada Allah Ini kan tawakkal yang terpaksa Tapi orang ini dari pertama kali Dia yakin bahwa Allah SWT Yang memiliki segala sesuatu Yang lebih baik mengatur urusan Bagi dirinya dibandingkan Dia sendiri yang mengaturnya Makanya Di dalam kitab Madari Saliki Imam Ibn Qayyim RA mengatakan Tentang At-Tafu'il Memasrahkan urusan kepada Allah Ini adalah At-Tafu'il Memasrahkan urusan kepada Allah Disertai pengharapan kepadanya Ini adalah Ruh Inti dan hakikat tawakkal Ini adalah Ruh Inti dan hakikat tawakkal Yang artinya adalah Memasrahkan segala urusan hamba Menyerahkan segala urusannya kepada Allah Semata-mata Ya Ini Tolaban wahtiaran La kurhan wahtirahan Karena pilihannya sendiri Keinginannya sendiri Bukan hanya dalam keadaan Menyusat atau terpaksa Inilah Hakikat daripada At-Tafu'il Yang merupakan Inti daripada tawakkal Yang Allah SWT Puji hamba Yang melakukan ini di dalam Ayat yang terdapat dalam surat dosir Atau surat mu'min tadi Makanya Disinilah Dibawakan oleh Bawah Menawawi Tentang keutamaan Ar-Rajah Ayat ini sebagai Tentang keutamaan Ar-Rajah Berharap kepada Allah Karena ada jaminan Di akhir ayat ini Maka Allah pun Menjaga hambanya ini Dari keburukan Masar yang dilakukan Oleh musuh-musuhnya Yakni penjagaan Di dunia dan di akhirat Maka Allah SWT Menyelamatkannya Dan masukkannya dia Kedalam surganya Dengan rahmatnya Bersama hamba-hambanya Yang beriman Itulah ayat yang dibawakan Di dalam bab ini Sekarang kita melangkah ke hadith Rasulullah SAW Berarti sekarang hadith Nomor 440 Dari awal kitab Saya kira hadith yang Pertama Barang 94 Dari awal kitab Al-Iyumun Nawawi Rahimahullah Semoga Allah Semoga Allah meridainya Dari Rasulullah SAW Maka beliau bersabda Kalau Allah SWT Allah SWT berfirman Berarti ini hadith Kudusnya Aku ini sesuai dengan Persangkaan hambaku Kepadaku Yang ini sesuai bagaimana Dengan hambaku pengharap Menempatkan rojek Kepadaku Aku ini sesuai dengan Bagaimana persangkaan Yang ini pengharapan Hamba Kepadaku Dan sangka baiknya Kepadaku Dan aku akan bersama Hambaku ketika dia Terlalu mengingatku Berzikir kepadaku Ini adalah Ma'iyatul khasah Kebersamaan yang khusus Sebagaimana penjelasan Al-Iyumun Berlupayim Rahimahullah Tala Ketika Allah Berfirman disini Aku bersama Hambaku Ini bukan kebersamaan Yang seperti disebutkan Di dalam Al-Quran Wahuwa ma'akum Aynama kuntum Dan Allah Bersamamu Dimanapun kamu berada Ini kebersamaan Yang umum Kemersamaan dengan Ilmu Allah Penglihatannya Pengawasannya Pendengarannya Tapi disini adalah Kebersamaan yang khusus Yang mengandung Arti Pertolongan Penjagaan Dalam segala Kebaikan Perlindungan Dari segala Keburukan Jadi Aku akan bersama Hambaku Ketika dia Berdikir Kepadaku Dan sungguh Demi Allah Sungguh Allah Lebih Lebih gembira Dengan Taubat Hambanya Ketika menerima Taubat Seorang Hambanya Dibandingkan Salah seorang Dari kamu Yang mendapati Makanannya Yang dibawa oleh Kendaraannya Di sebuah Padang pasir Yang luas Allah lebih gembira Dibandingkan Gembiranya Hambanya ini Ketika mendapatkan Kendaraannya Yang penuh Dengan perbekalan Makan dan minumnya Kemudian dibawa Lari oleh Hewan tunggangannya Kemudian Didapatkannya kembali Dan barang Siapa yang Mendekatkan diri Kepadaku Satu jengkap Maka aku akan Mendekatkan diri Kepadanya Satu haska Dan barang Siapa yang Mendekatkan diri Kepadaku Satu haska Maka aku Mendekatkan diri Kepadanya Satu Depak Bak Dan jika Dia menghadap Kepadaku Dengan berjalan Maka aku Akan menghadap Kepadanya Dengan berjalan cepat Hadis Riwayat Bukhari Dan Muslim Dan ini adalah Lafad Dalam salah satu Riwayat Imam Muslim Jadi Hadis ini Apa hubungannya Dengan bab Keutamaan Roja Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Memberikan Bagi kita Pembalasan Sesuai dengan Rojanya kita Pengharapan kita Kepadanya Kalau pengharapan kita Benar Pengharapan kita Kuat Maka Sarunya dan Anugerah Penjagaan Dari suju Allah juga Semakin Sempurna Semakin Besar diberikan Kepada hambanya Makanya jelas Keterkaitan antara Hadis ini Dengan Judul bab Yaitu Keutamaan Menempatkan Pengharapan yang benar Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kita lihat Fa'idah yang bisa kita Ambil Dari hadis ini Di dalam hadis ini Ada beberapa Sifat-sifat Kemuliaan Yang wajib Kita letakkan Bagi Allah Sesuai dengan Kebesaran dan Keagungannya Tidak terupa Dengan sifat Makhluk Kita wajib Menetapkannya Tidak boleh Kita menolaknya Tidak boleh Kita menyelewengkan Maknanya Tidak boleh Menyerupakannya Dengan makhluk Dan tidak boleh Membagaimanakannya Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada Satupun Yang serupa Dengannya Dan dia Maha melihat Maha mendengar Lagi Maha melihat Apa diantara Sifat tersebut Adalah Sifatul kalam Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Atau berkata-kata Berbicara Allah memiliki Sifat Al-Farah Lallahu afrahu Sungguh Allah Lebih gembira Al-Farah Artinya senang Atau gembira Kemudian Wal-Ithian Allah memiliki Sifat Al-Ithian Bisa Datang Sesuai dengan Kehendaknya Ketika dia inginkan Datang Maka dia datang Wal-Wajifu Fihazal Babi Isbatun Bila Tamtilin Watanzihun Bila Ta'fil Yang wajib Ya Sikap yang wajib Atau akhidat yang benar Dalam Membahas Atau dalam Menyikapi Bab seperti ini Yang menyebutkan Sifat-sifat Allah Kita wajib Menetapkannya Tanpa Menyerupakannya Dengan makhluk Dan kita wajib Mensucikan Allah Tanpa Menolak Sifat-sifatnya Inilah akhidah Ahlus Sunnah Wal-Jamaah Tapi itu Fa'idah yang pertama Fa'idah yang kedua Al-Hazdu Ala husni Dhani Billahi Waroja'i Rahmatihi Anjuran Motivasi Untuk apa Selalu bersangka Baik kepada Allah Kenapa Kalau bersangka Buruk Ya dapat keburukan Itu maknanya Firman Allah Tadi Aku ini Sesuai dengan Perkataan Hambaku Kepadaku Kalau dia Selalu Menetapi Menetapi Sangka baik Maka Allah Akan mudahkan Kebaikan Kalau sebaliknya Maka sebaliknya Na'udhu Bilaim Menda'li Jadi anjuran Untuk bersangka baik Kepada Allah Dan mengharapkan Rahmatnya Dan bersegera Melakukan taubat Ketika kita berdosa Dan mendekatkan diri Kepada Allah Dengan amal-amal Ketaatan Inilah Apa yang bisa kita Dapatkan Dari hadis Tadi Jadi Sangka baik Menjadikan kita Semangat Untuk melakukan Kebaikan-kebaikan Salih Tadi yang ketiga Penetapan Sifat Ma'iyah Allah bersama Dengan Kebersamaan Yang khusus Bagi orang-orang Yang beriman Yang melakukan Amal-amal Kebaikan Yang ini Mengandung Makna Al-ri'ayah Penjagaan Dari Allah Al-hifud Pemeliharaan Dari Allah Taufik Dalam segala Kebaikan Pertolongan Menghalapi Musuh-musuh Dan penguatan Darinya Saya sudah pernah Jelaskan Ma'iyah Dalam Al-Quran Disebutkan Lebih dari Satu jenis Ada kebersamaan Yang bersifat Umum Allah bersama Gisa Artinya Allah mengawasi Gisa Orang muslim Orang kafir Juga diawasi Tapi ketika Allah menyebutkan Di ayat-ayat tertentu Yang Sifat kebersamaan Ini dikhususkan Dengan makhluk Tertentu Seperti Sesungguhnya Allah bersama Orang-orang Yang sabar Ini khusus Maka ini Mengandung Makna ini Ada Penjagaan Pemeliharaan Dari Allah Taufik Dalam segala Kebaikan Pertolongan Menghadapi Musuh Makanya Disini Bersangka Dan berpengharapan Baik kepada Allah Sangat dianjurkan Inilah yang Menentukan Turunnya Pertolongan Dan penjagaan Dari Allah S.W.T Kepada kita Semua Oleh karena Itulah Orang yang Beriman Dengan sangka Baiknya Dia setelah Berpengharapan Bersangka Baik kepada Allah Dengan Pengharapannya Setelah dia Bersangka Baik kepada Allah Mesti dia Akan Semangat Melakukan Kebaikan Karena itulah Yang mendukung Persangkaan Baiknya Ini Ini makna Ucapan Dari Tadi Yang Mulia Hassan Al-Basri Yang Mengatakan Apa Orang yang Beriman Itu Bersangka Baik kepada Allah Kepada Rabnya Maka Dia Dia pun Akan Memperbaiki Amalnya Beda dengan Orang Munafik Yang Imannya Rusak Mereka Bersangka Buruk Akhirnya Mereka Menolak Amal Amal Kebaikan Justru Mereka Melakukan Amal 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 Keburukan Sifat Rojak Pengharapan Yang Baik Ini Melahinkan Kebaikan Untuk Kita Sendiri Benar-benar Kiriman Allah Ini Aku Sesuai Dengan Persangkaan Hamba Jadi Apa Saja Yang Kita Tempatkan Persangkaan Kepada Allah Dapatkan Per situasinya Kalau Baik Dapatkan Kebaikan Karena Karunia Allah Mahal Luas Kebaikan Kebaikan Disisinya Sempurna Kalau Kita Bersangka Buruk Ya Sudah Dapat Keburukan Seseorang Persangkaan Kita Makanya Barang Siapa Yang Mendapatkan Kebaikan Apakah Rasulullah Sallallahu Sallam Barang Siapa Yang Mendapatkan Kebaikan Hendak Jadi Yang Muji Allah Dan Siapa Yang Mendapatkan Selain Dari Itu Maka Jangan Dia Mencelak Terhadap Terhadap Dirinya Sendiri Tapi Itulah Hadis Nomor 440 Sekarang Kita Melangkah Hadis Nomor 441 Al-Imam Nawawi Rahimah Allah Berkata Dari Sahabat Yang Mui Jamin Abdi Allah Bahwa Beliau Pernah Mendengar Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda 3 hari Sebelum Beliau Wafat Berarti Ini Termasuk Wasiat Wasiat Terakhir Tentu Sangat Penting Isinya Apa Kata Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Janganlah Salah Orang Di Antara Kalian Meninggal Dunia Kecuali Dalam Keadaan Dia Bersangka Bersangka Baik Kepada Allah Maksudnya Disini Jangan Dia Meninggal Dunia Kecuali Dengan Rojak Yang Benar Kepada Allah Jangan Berperharapan Buruk Sehingga Dapatkan Keburukan Jadi Disini Adalah Rojak Pengharapan Yang Kita Tundukkan Diri Kita Untuk Bisa Selalu Baik Dalam Persangkaannya Kepada Allah S.W.T Makanya Ini Termasuk Hal Yang Mampu Dilakukan Oleh Hamba Oleh Karena Itu Mereka Diperintahkan Kalau Seandainya Hamba Tidak Mampu Tidak Mungkin Allah Memerintahkan Kita Melakukan Sesuatu Yang Diluar Kesanggupan Kita Jadi Memperbaik Persangkaan Itu Jangan Kita Anggap Bahwa Ini Sudah Dalam Pikiran Saya Begini Bisa Lagi Berubah Memang Sudah Begini Persangkaan Saya Anda Keliru Anda Bisa Mengusahakan Merubah Pikiran Dengan Cara Apa Baca Ayat Ayat Yang Menyebutkan Karunia Allah Sifat Maha Pemurah Allah Kebaikan Kebaikan Yang Demikian Besar Dilipatkan Kepada Hambanya Ini Menjadikan Kita Optimis Dan Perbaiki Pengharapan Kita Persangkaan Kita Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Caranya Makanya Ayat Ini Banyak Hadis Ini Janganlah Salah Seorang Di Antara Kalir Meninggal Dunia Kecuali Dia Dalam Keadaan Memperbaiki Persangkaannya Kepada Allah Hadis Muslim Ini Banyak Dijadikan Oleh Sebagian Beberapa Ulama Ahli Tafsir Menyebutkannya Hadis Ini Merupakan Penafsiran Dari Firman Allah Di Surat Ali Imran Ayat 102 Ali Imran Ayat Kalau kita Baca Di Pembukaan Khutbah Ya Ayuh Alladina Aman Mutatullaha Hakkatu Khatihi Walatamutunna Illa Wa Antum Muslimun Wahai orang-orang yang beriman Bertakwalah Kamu kepada Allah Dengan ketakwaan yang sebenarnya Dan jangan kamu meninggal dunia Sekali-sekali kamu meninggal dunia Kecuali dalam keadaan berislam Yang ini tunduk kepada Allah Maksudnya Kita meninggal dunia di asa akhidah yang benar Pengharapan yang benar Ketakutan yang benar Di atas tauhid yang benar Konsekuensi iman yang benar Ini makna ayat tadi Berarti hadis ini Yang sedang kita baca saat ini termasuk Hadis yang menyebutkan Orang yang meninggal dunia Dalam keadaan bersangka baik kepada Allah Berarti dia meninggal dunia di atas Islam Berdasarkan ayat ini yang Dibawakan oleh para ulama Penafsirannya adalah Maknanya ke arah hadis yang tadi kita sebutkan Jadi orang yang meninggal dunia Dengan pengharapan yang benar kepada Allah Inilah ciri-ciri orang yang meninggal dunia di atas Islam sebagai seorang Seorang muslim Baik, baidah yang bisa kita ambil dari hadis ini Semangatnya Nabi SAW Membinding umatnya dalam kebaikan Besarnya Kasih sayang Rasulullah SAW Terhadap umatnya Dalam semua keadaan beliau Sampai pun ketika beliau sakit Menjelang kematian Beliau tidak lupa untuk apa? Menasihati umat Menunjukkan kepada mereka Jalan-jalan keselamatan Maka semoga Allah SWT Memberikan balasan kebaikan Yang besar kepada Beliau SAW Karena jasa-jasanya Mengajak umat ini kepada Jalan yang lurus Jadi ini disampaikan oleh Rasulullah SAW Disakit beliau Sebelum meninggal dunia Sekitar tiga hari Menjelang ini adalah Menunjukkan ini adalah Wasiat Sebaikan besar Dan juga menunjukkan Perhatian yang besar Dari Nabi kita Kepada umat Islam ini Karena beliau Tetap menyempatkan Untuk memberikan Bimbingan kebaikan Sampai pun dalam kondisi Sakit menjelang kematian beliau Hadis ini juga Terdapat peringatan Untuk menjauhi sifat Putus asa Dan putus harapan Putus asa Dan pesimis Ini dilarang dalam Islam Anjuran untuk Berpengharapan baik Kepada Allah Sudah kita bahas tadi Berpengharapan baik Inilah maknanya Berpengharapan ini Bersangka baik Kepada Allah Ya Jadi bersangka baik Kepada Allah Berarti kita optimis Berpengharapan baik Kepadanya Hadis ini Berisi anjuran untuk Membenarkan Pengharapan kita Kepada Allah Khususnya ketika Menjelang Meninggal dunia Makanya Sebagian dari para ulama Ada yang mengambil Istimbul dari hadis ini Bahwa menjelang Kematian itu Seorang hamba Dianjurkan Memperkuat Sisi pengharapannya Dibandingkan Rasa takutnya Dikuatkan Sisi pengharapannya Dibangkitan Persangkaan baiknya Pengharapan terhadap Rahmat Allah Dengan cara dibawa Dibacakan tentang Janji-janji keutamaan Orang yang meninggal Di atas iman Senikmatan surga Dibacakan Tentang ayat-ayat Yang menunjukkan Luasnya rahmat Allah Supaya dia tidak Menjadi kosimis Tapi dia optimis Dalam Lipahan Nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika dia meninggal dunia Baik itulah Dua faedah Di hadis 441 Tambah satu hadis lagi Karena ia adalah hadis Yang terakhir di bab ini Jadi tiga hadis Saya dibawakan di bab ini Al-Imamun Nawawi Rahimahullah ta'ala Berkata Wa'an Anasin Radiyallahu anhu Kala samihtu Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Yaqun Jadi Anasin Malik Radiyallahu ta'ala Anhu Beliau berkata Aku pernah mendengar Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Bersabda Kala Allah Ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala Berfirman Ini juga hadis Kursi yang terkenal Termasuk yang dicantumkan Di dalam kitab Al-Arba'in Al-Nawawiyyah Allah Subhanahu wa ta'ala Yang mahat tinggi Berfirman Ia benar Adam Inna kama da'autani Warojautani Gofartulaka alama Kana minka Wala'ubani Wahai manusia Sesungguhnya Selama kamu masih Berdoa dan berharap Kepadaku Kata Allah Maka aku akan Mengampuni semua Dosa yang kamu Yang ada padamu Dan aku tidak Perduli Kata Allah Selama apa Kita berdoa Dan masih berharap Ini menunjukkan Keutamaan Berdoa dan berharap Menjadi sebab Allah ampuni Semua kesalahan Yang kita lakukan Dan Allah tidak Perdui sebanyak apapun Berarti ini jelas Hubungannya dengan Bab Hadlul roja Bab Keutamaan roja Berharap yang benar Sehingga dicantumkan Sehingga dicantumkan Wahai manusia Wahai manusia Seandainya pun Dosamu itu Mencapai Awan Sampai Penuhnya di bumi ini Sampai setinggi awan Ya Kemudian Kamu mohon ampun Kepadaku Kepada Allah Dengan sungguh-sungguh Maka aku akan Ampuni dosamu Jadi menjadikan Hamba itu optimis Selama dia mau bertobat Dan kembali kepada Allah Maka Allah Insya Allah Masih menerima Tobatnya Ya Aku akan ampuni dosamu Dan aku tidak perburikan Sebanyak apapun Dosamu Wahai manusia Sesungguhnya Jika kamu datang Menghadapku Nanti pada hari kiamat Dengan membawa Dosa Sepenuh bumi Membawa Kesalahan Dosa Sepenuh bumi Kemudian Kamu menjumpaiku Dalam keadaan Tidak menyakutukan Aku sedikitpun Pauhidnya Murni Maka aku akan Bawakan Kepadamu Berikan Kepadamu Pengambunan Yang sepenuh bumi Pula Orang yang belajar Pauhid Belajar iman Dia optimis Dalam kebaikan Selalu bersangka Baik Dan berpengharapan Baik kepada Allah Allah akan Ampuni Dosa-dosanya Dengan dia Beristighfar Dengan dia Berjumpa Allah Tidak menyakutukannya Dapatkan Pengampunan lagi Dengan Tetap Dia berdoa Dan berpengharapan Kepada Allah Dia berdoa Dan berpengharapan Baik kepada Allah Maka Allah Subhanahu wa ta'ala Juga akan Ampuni Dosa-dosanya Sebanyak apapun Dan Allah Tidak Ini adalah hadis Hasan Di dalam Sanat Ada kelemahan Tetapi hadis ini Memiliki banyak Jalur yang mendukungnya Bahkan dari sahabat Yang lain Seperti hadis Ibn Abbas Radiyallahu ta'ala Anhumah Ya Dan yang lainnya Jalur yang lain Yang kemudian Secara Setelah dikumpulkan Semua jalurnya Maka hadis ini Nyatakan sebagai Hadis yang sahih Ligoyrihi Ya Hadis yang sahih Karena banyak Jalur-jalur yang Menguatkan dan Mendukung Mendukungnya Baik Ada tiga faidah Dari hadis ini Kita selesaikan Yang pertama Sa'atu fadlillahi Azza wa Jalla Wa karamihi Fa'inna rahmatahu Wasi'at Kulla syait Luasnya Karunia Dan Kemuliaan Dari Allah Karena Rahmatnya Meliputi Segala Sesuatu Ini hadis juga Menunjukkan Keutamaan Kita berdoa Orang itu Selama dia Berdoa Selama dia Berpengharapan Baik kepada Allah Maka Allah Akan Jadikan sebagai Sebab pengampunan Dosa-dosa Terima Harusnya Allah Itu Luas Makanya Allah Mencintai Hamba-hamba Yang banyak Memohon Memasrakkan Urusannya Dalam arti Yang sebenarnya Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Semakin kita Kuatkan hal ini Maka Allah Semakin memberikan Kemudahan-kemudahan Dalam kebaikan Pengampunan-pengampunan Dari segala Dosa-dosa Yang kita lakukan Selanjutnya Yang kedua Faedah yang kedua Al-hattu Al-istighfar Wa-du'ai Wa-ar-reja'i Minallahi Subhanahu Anjuran Motivasi Untuk banyak Beristighfar Berdoa Dan Berpengharapan Baik Kepada Allah Ya Berharap Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ini anjuran Untuk banyak Beristighfar Berdoa Dan Ar-reja Berpengharapan Baik Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Faedah yang ketiga Fadrut Tauhid Fa'innat Zunuba Mahmakafurat Wafahushat Yurja Gufranuha Minallahi Azza Wajalla Madamal Abdullah Yusyriku Billahi Syai'an Jadi keutamaan Kemuliaan Tauhid Karena dosa-dosa Yang diperbuah Manusia Sebanyak pun Sebanyak Apapun Dan Seburuk Apapun Tetap Diharapkan Untuk Diampuni Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Mendapatkan Pengampunan Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Selama hamba Itu tidak Melakukan Perbuatan Menyekutukannya Yang berbuat Berbuat syirik Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Masya'allah Inilah Bab yang Menyebutkan Tentang Keutamaan Roja Keutamaan Berharap Dengan benar Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ternyata Amal-amal Seperti ini Yang bisa Menyelamatkan Kita Contoh Sudah kita Bahas Kemarin Tentang Rasa takut Rasa takut Memberikan Keamanan Rasa takut Yang benar Memberikan Keamanan Dengan Takut Kepada Allah Kita akan Aman Karena Ketakutan Kita Tidak Ada Yang Bisa Tidak Ada Seorang Mahluk Kalau Kita Tandarkan Diri Kita Kepada Allah Tidak Ada Seorang Mahluk Pun Yang Bisa Mengganggu Dan Mencelakakan Kita Sebagaimana Orang Yang berharap Dengan benar Dia akan Dapatkan Kebaikan Dari Allah Maka Dengan Rasa takut Yang benar Kepada Allah Akan Menjadikan Kita Selalu Aman Jiwa Kita Selalu Damai Dan Tenang Nah Inilah Tiga Hadis Yang Dibawakan Dalam Bab Kautamaan Berharap Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kautamaan Roja Pengharapan Yang Benar Kepada Allah Setelah Itu Nanti Akan Ada Bab Menghimpun Antara Takut Dan Berharap Ini Juga Adalah Bab Yang Berhubungan Erat Dengan Kaitannya Dengan Masalah Iman Menjadikan Kedua Sifat Ini Takut Dan Berharap Itu Selalu Menyertai Hidup Seorang Hemba Ibaratnya Seperti Apa Seperti Dua Sayap Burung Yang Kalau Satunya Lemah Maka Menjadikan Burung Tersebut Akan Terbangnya Terbangnya Miring Saya Sampai Disini Selesai Kajian Kita